Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perpincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai sindiran atau kritikan Kiri Ganesa kepada Pak Anies Baspedan Karena kalau kita lihat teman-teman beberapa hari ini ada saling sindir antara Kiri Ganesa dengan Pak Anies Baspedan Dimana Kiri Ganesa mengkritik Pak Anies memberikan jawaban berupa sindiran Yang ini menurut saya adalah bentuk dari komunikasi politik antara Pak Anies Baspedan dengan Kiri Ganesa Nah teman-teman terkait kritikan yang disampaikan oleh Kiri Ganesa ternyata Kiri ini diingatkan Karena kritikan yang disampaikan Kiri Ganesa kepada Pak Anies Baspedan ini bisa berdampak kepada Pak Jokowi sendiri Kenapa begitu? Karena Kiri Ganesa kemarin mengkritik Pak Anies bahwa anggaran untuk Formula E ini menghabiskan dana setengah triliun rupiah 500 miliar lebih digunakan untuk kegiatan Formula E Nah sementara teman-teman kalau kita lihat Pak Jokowi juga begitu punya program untuk memindahkan ibu kota negara Yaitu dengan membuat IKN Ibu kota negara baru Ibu kota negara Yang ini anggarannya juga tidak main-main teman-teman Ada 466 triliun Angka yang luar biasa 466 triliun itu bukan angka sedikit teman-teman Kalau Pak Anies membuat kegiatan Formula E itu setengah triliun Ini disorot sedemikian rupa oleh Kiri Ganesa Bagaimana dengan IKN? Yang angkanya jauh lebih besar 460 triliun lebih Yang ini akan digunakan untuk membangun IKN Ibu kota negara baru Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Terkait Giring Ganesa yang ditegur Karena menyindir Anies nanti akan berdampak kepada Presiden Jokowi Kita ambil berita dari suara.com teman-teman Giring PSI ditegur Sindiran ke Anies Baswedan dinilai bisa berdampak ke Jokowi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Pribumi Haikal Safar Menanggapi soal sentilan ketum PSI Giring Ganesa ke Anies Baswedan Diketahui Giring menyinggung warga di kawasan Tanjung Priuk Merupakan korban kusuran dari proyek Fair On Giring menyindir pernyataan Anies Baswedan saat kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 Pada saat itu Anies Baswedan pernah mengatakan Kalau hanya sekedar membangun Fair On dulu juga membangun Giring mengatakan bahwa proyek JIS yang menghabiskan uang triliunan rupiah Membuat warga terlupakan dan terpinggirkan oleh ambisi Fair On Ini kritikan dari Giring Ganesa teman-teman Dikutip dari Warta Ekonomi Jaringan Suara.com Haikal menilai pernyataan tersebut Menurutnya pernyataan Giring bisa menimbulkan potensi polemik politik baru Haikal khawatir ada yang mengaitkan cuitan tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi Yang membangun IKN Jangan sampai dampaknya akan mengarah pada citra negatif Presiden Jokowi Dengan mengaitkan proyek pembangunan ibu kota negara IKN Yang menelan biaya Rp 466 triliun Ujarnya dikutip Warta Ekonomi Jaringan Suara.com Senin 24 Januari 2022 Nah itu teman-teman yang dikhawatirkan oleh Haikal Kalau terus menerus mengkritik Anies Basvidan terkait pembangunan CIS Terkait pembangunan sirkuit di Ancol Ini yang dikhawatirkan bisa berdampak kepada pembangunan IKN Yang menelan anggaran jumlahnya cukup fantastis Rp 466 triliun Ini kan dana yang cukup besar Dan beritanya teman-teman dana itu bisa diambilkan dari PEN Pemulihan Ekonomi Nasional Padahal PEN itu dananya ini diarahkan untuk menanggulangi COVID-19 Jadi untuk COVID-19 dananya itu diambil dari PEN Nah IKN akan dibuatkan kluster baru di PEN ini Nah inilah yang akhirnya banyak dipertanyakan Bahkan akan dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Terkait kluster baru yang akan dimasukkan dalam PEN Karena PEN itu sesuai dengan aturan Memang diperuntukkan untuk penanggulangan COVID-19 Yang namanya pengimpin itu sudah ada hitungan masing-masing Dari sudut yang jauh dan lebih luas selanjutnya Heikal memberikan imbauan kepada Giring Untuk mengubah perilaku, sikap, dan tutur kata Maka saya minta jangan sampai dirusak citranya Pak Jokowi Hanya karena gara-gara ucapan Giring Sehingga sering dianggap offside Yang mengakibatkan dampak negatif Sehingga bisa berbalik arah akan menyerang dan merusak yang selama ini Di nilai publik citranya masih baik melekat pada kepemimpinan Presiden Jokowi Ungkapnya Nah itu teman-teman terkait teguran Pak Heikal kepada Giringganesha Yang terus-menerus mengkritik Pak Anies Baswedan Karena Kalau terus mengkritik Pak Anies Baswedan Ini bisa akan berdampak kepada Presiden Jokowi Dalam hal Bangun-membangun Kalau Pak Anies membangun CIS, membangun sirkuit Ancol Pak Jokowi membangun misalkan nanti IKN yang dananya cukup besar Nah ini yang dikhawatirkan akan menjadi bumerang kritik-kritik yang disampaikan oleh Giringganesha Karena bisa berdampak kepada Presiden Jokowi Oleh karena itu teman-teman Heikal ini Memberikan teguran kepada Giringganesha Untuk mengubah cara pandang politiknya Jadi tidak hanya terus mengkritik Pak Anies Tetapi juga harus memberikan kontribusi Karena mengkritik tanpa ada solusi Ini juga Percuma akhirnya Hanya mengkritik saja Tetapi berikan solusi bagaimana menyelesaikan masalah Misalkan banjir Misalkan macet Bagaimana solusinya Kenapa begitu teman-teman Setiap pemimpin Setiap gubernur atau Presiden itu tentu punya program Dan diantara programnya ini Membangun secara fisik Seperti Pak Anies membangun CIS Kemudian membangun sirkuit di Ancol Ini kan perlu biaya Demikian juga Pak Jokowi Membangun infrastruktur Kemudian membangun IKN yang akan datang Tentu memerlukan biaya yang cukup besar Rp466 triliun Angka yang cukup besar Dan dana itu atau anggaran itu Nanti akan diambil Sebagian atau mungkin lebih banyak dari APBN Dan tentunya ini akan memberatkan APBN dikala Sedang kena pandemi COVID-19 Kemudian Indonesia juga punya hutang banyak di luar negeri Ini tentu akan membebani APBN kita Oleh karena itu Heikal ini meminta kepada Geringganesya Untuk mengubah gaya politiknya Memilih diksi Atau kata-kata Narasi Yang ini tidak menimbulkan kegaduan Karena kalau menimbulkan kegaduan Tentu akan mengubah Konstelasi politik Apalagi di 2024 Ini sudah semakin dekat Pemilihan presiden Wakil presiden Tentu ini butuh energi yang cukup besar Karena banyak calon-calon kandidat presiden Yang akan muncul di permukaan Termasuk Pak Anies Basvidan sendiri Karena banyak warga masyarakat Yang mendeklarasikan Supaya Pak Anies maju di Pilpres 2024 Nah itu teman-teman Yang bisa kita buat kali ini Dan bagaimana menurut Mendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh